Intro 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 Sintai Yong Latih Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 Selain menangani Timnas Indonesia Senior, Sintai Yong akan melatih Timnas Indonesia U23 di dua turnamen pada tahun ini Hal tersebut dipastikan oleh Ketua Umum dalam Kurung Ketum PSSI, Erik Thohir Pria yang juga menjabat sebagai Menteri Badan Usaha milik negara BUMN ini mengungkapkan Sintai Yong bakal memimpin Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 tahun 2023 Dan kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 Piala AFF U23 tahun 2023 akan digelar di Thailand pada 16 hingga 27 Agustus 2023 Setelah itu Timnas Indonesia U23 bakal menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada 6 hingga 12 September 2023 Piala AFF U23 kualifikasi Piala Asia U23 dan Timnas Indonesia Senior di bawah Sintai Yong Ujar Erik Thohir di Menara Dana Reksa Jakarta Pusat Rabu dalam Kurung 5 per 7 Jika Sintai Yong masih memegang Timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 tahun 2023 dan kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 Artinya Indra Syafri akan melatih Timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022 Kejuaraan tersebut bakal digelar di Cina pada 23 September hingga 8 Oktober 2023 Tinggal target sama seperti Asian Games 2022 kami tidak menargetkan apa-apa Kami ingin Tim Muda kita dipersiapkan sebagai jenjang untuk Timnas Indonesia Senior Tutur Erik Thohir Ingat kualifikasi Piala Asia U23 kalau kami lolos Kami akan bermain di Piala Asia U23 tahun depan Kalau masuk 3 tim terbaik kita main kemana Olimpiade 2024 Alhamdulillah kan mencoba Tinggal target Sama seperti Asian Games 2022 kami tidak menargetkan apa-apa Kami ingin Tim Muda kita dipersiapkan sebagai jenjang untuk Timnas Indonesia Senior Tutur Erik Thohir Artinya apa ketika Asian Games 2022 dan Piala AFF U23 ini